Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 3 Mei 2023 Berita utama, figur cawapres dari KTI, SYL, dan AAS punya kans Para calon presiden 2024 belum memastikan sosok yang bakal menemani dalam memperebutkan posisi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Indonesia Berita kedua, partai politik masih saling intip Partai politik dirilai saling intip karena hingga hari kedua pendaftaran calon legislatif belum ada partai politik yang mendaftarkan calon-calon yang akan diusungkan dalam pemilu mendatang Berita ketiga datang dari Hari Pendidikan Nasional Tantangan guru dan siswa di era digitalisasi Pendidikan dan era digital adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan Perkembangan era digitalisasi, pendidikan diharapkan mampu sejalan Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa and subscribe Terima kasih.